Fakta berikutnya, bejat seorang pria memerkosa anak kandungnya selama dua tahun. Korban dibaksa melayani birahi ayah kandungnya sendiri, padahal pelaku punya tiga istri. Dua tahun baju adin raka kehidupan. Bagi remaja asal kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Perempuan 17 tahun ini akhirnya melapor ke polisi. Lantaran sudah tak kuat, menanggung malu dan derita digagahi oleh ayah kandungnya sendiri. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sejak korban masih SMP hingga kini sudah SMA. Pemerkosaan terjadi di rumah saat ibu korban pergi berjualan. Jadi orang tua informasi ini bapaknya yang sudah melakukan upaya kegiatan atau asusila, tindak pindahan asusila. Di mana asusila tersebut informasi keterangan dari korban ini sudah dilakukan sejak anak ini SMP hingga saat ini SMA. Jadi ini pun baru diketahui oleh ibunya, karena ibunya itu setiap keluar dari rumah atau bekerja baru dilakukan oleh bapak. Satuan Reskrim Poresta Mataram lalu meringkus pelaku di rumahnya sendiri. Belakangan terkuat, pelaku ternyata sudah punya tiga istri dan kerap memaksa anaknya melayani birahi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Azharul Islam melaporkan untuk NET.